Di pagi menjelang siang ini akan mempertemukan di kelompok usia 10 tahun yakni Tunas Gamalawang melawan Pelita Jaya Baik ayah, bunda dan kakak-kakak, sekalian juga adik-adik dimanapun anda berada sambil menikmati akhir pekan, sambil menyaksikan di sore hari ini saya dengan Kak Yusei Satria akan memandu dan menemani anda semuanya dalam pertandingan pada hari ini Di lapangan sudah hadir yakni untuk kelompok usia 10 tahun yakni Tunas Gamalawang melawan Pelita Jaya Baik di lapangan Pelita Jaya yakni berkostum biru dan juga Tunas Gamalawang berkostum hijau dan putih Baik kedua tim sudah bersiap-siap di lapangan di pagi menjelang siang hari ini Dan kita saksikan Tunas Gamalawang asuhan pelatih dari Kak Salman Todohu Dan juga dari klub Pelita Jaya asuhan dari pelatih Kak Budi Hidayat Di sana sudah ada bersiap-siap dari kedua kesempatan dan berikut adalah starting seven dari Pelita Jaya Kita saksikan sudah saudara dengan dijaga oleh pelatih dan juga dijaga oleh gawang dari Hasril di sana yang siap Sedia untuk menjaga gawang dari Pelita Jaya Kita saksikan waktu sedang bersiap-siap di siang hari ini Dan untuk hari ini Ayah dan Bunda Wasi sudah melakukan pelatih dan langsung saja Hentakan pertama sepakan pertama langsung menenjang jantung dari Pelita Jaya Penetrasi-penetrasi saat ini terus dilakukan Kali ini masih mencoba dari Pelita Jaya Kali ini umpan lambung diberikan kepada saja Lepaskan saja tadi Sekali lagi bagi ayah, bunda dan juga adik-adik sekalian Yang baru saja bergabung Ayah, bunda dan adik-adik saat ini sedang menyaksikan lanjutan top youth Premier League Langsung dari lapangan Asyop Kak Upaten Bogor Yang juga dipandu oleh saya sendiri yakni Kak Yose Satria Kali ini masih mencoba Penetrasi dari Tunas Gamalama Tunas Gamalama kali ini saudara-saudara Ayah, bunda kali ini masih mencoba penetrasi Kali ini lepaskan saja tadi Baik, ada Vanil juga tadi sana Ada Rafa Ada Ian Masih Tunas Gamalama kali ini Ada Ilham di sana Pemain kelahiran Depok 7 Januari 2011 Lepas saja tadi Ilham ke depan sana Terlalu jauh dari Mister Kali ini masih mencoba Tunas dari Tunas Gamalama Lepaskan saja tadi Kembali Tunas Gamalama Mencoba tadi Masih mencoba Lepas kembali Lepas langsung ke dalam Keluar saja tadi ada Ilham di sana Masih Mencoba penetrasi kali ini dari sisdut Kanan lapangan Masih ada Hazel di sana yang siap sedia untuk menjaga Gawang Dari Pelita Jaya tadi di sana Kalinya oh layang sekali Sayang seribu sayang tadi Ada Valir sana Ada Ahdan Mencoba Sangat baik Terlalu Lepaskan saja tadi Langsung dan mudah saja Ditangkap Kembali masih mencoba Penetrasi dari sudut kanan lapangan Kalian saudara-saudara Masih ada Ilham tadi di sana Kali ini lepaskan saja tadi Terlalu baik saja Terlalu baik saja tadi Dilepaskan saja tadi oleh Hazel tadi di sana Masih berbahaya Berbahaya Hampir saja Ayah dan bunda Adik-adik semuanya tadi Hentakan penetrasi dari sudut kanan Dari beberapa pemain dari Pelita Jaya Cukup menghentakkan Gawang Gawang Maksud kami Dari sudut kanan lapangan tadi Kali ini Sepak bojok Dilakukan oleh Pemain dari Tunas Gamalama Masih mencoba Terlalu jauh berbahaya Kali ini Langsung saja Kali ini Masih terlalu terburu-buru Dari sudut Masih mencoba Kali ini berbahaya Masih mencoba Hentakan langsung Keluar tadi Masih Masih kali ini Live Dari lapangan Asyob Sentul Keluar saja Sayang sekali Dan kali ini Kembali Lepaskan saja tadi Membangun Memulai membangun serangan Dari lini belakang kali Sudara Ayah bunda Berbahaya Lepaskan saja tadi Lepas ke tengah Masih Tunas Gamalama Mencoba tadi Tadi ada Rafli disana Mencoba Menusuk pertahanan Rafli tadi Masih Rafli Kemudian Asyob Asyob Berbahaya Berbahaya Mudah saja Ditangkap tadi Dijaga oleh Ian tadi Ian Dimitri Lepas tadi Memang kali ini Kita harapkan Bibit Bibit terbaik Bibit-bibit bangsa Dan main tim Nas Masa depan Akan lahir Dari berbagai Turnamen Dini Salah satunya Dari top youth Premier League Seperti di Siang hari ini Yang sedang anda Saksikan Melalui layar Kaca anda Khususnya dari Video.com Dan juga Mentari TV Berbahaya kali ini Masih mencoba Berbahaya kali ini Cukup mudah saja Tadi Ian Keeper Keeper yang Sangat-sangat Belia Keeper Dari Tunas Gamalama Berbahaya Ian Mencoba Penetrasi Kita lihat Sepakan Safe Atau penyelamatan Yang cukup baik Dari Ian Langsung saja Kedepan Maksud hati Ingin memberikan Kepada Rehan Di sana Mencoba Masih ada Muria Muria Lepas saja Tadi Salah satu Opsi yang cukup Bagus Sepakan Umpan Dari keeper Ian Dimitri Tadi Langsung menghujam Kembali Masih Pelita Jaya Berbahaya Masih mencoba Lagi-lagi Lagi-lagi Hazril Dengan Umpan Dan juga Safe yang Gemilang Tadi di sana Tunas Gawalaman Kali ini Kali ini Masih mencoba Berbahaya Lagi-lagi Masih mencoba Kali ini Ada Ada Atara Di sana Membangun Mencoba Membangun Serangan Dan nantikan Masih mencoba Berbahaya Lepas saja Tadi Cukup baik Penyelamatan Dari Azul Dari Di sana Mencoba Si mencoba Mencoba Kali ini Dari Tunas Gamalawa Terlalu jauh Berbahaya Kali ini Pelita Jaya Terus mencoba Melakukan Penetrasi Dari berbagai Sudut sisi Lapangan Pelita Jaya Kali ini Ada sedikit miss Tadi di sana Berbahaya Langsung saja Oh sayang sekali Sepakan Sontakan Langsung Dari Pemain dari Tunas Jaya Hampir saja Namun Masih Di atas Mistar Ayah dan Bunda Kali ini Tunas Gamalama Terdapat di layar kaca Anda Replay tadi Pertandingan Paling dari sudut kiri Lapangan Tunas Gamalama Mencoba Penetrasi Oh Fantastiko Sangat Sangat Fantastiko Sangat Mempesona Sepakan Melalui Kaki kiri Tadi Dari Pelita Jaya Langsung Menghujam Jantung Pertahanan Dari Tunas Gamalama Dari Tunas Gamalama Tadi Langsung saja Keeper Dari Ian Dimitri Langsung saja Terkecoh Tadi Skor Sementara 1-0 Di menit 8 Ini 1-0 Untuk Pelita Jaya Di Siang hari ini Luar biasa Sekali Tadi Tunas Gamalama Kostum yang digunakan Di Siang hari ini Hijau putih Mengatakan kita Kepada Seragam Timnas Indonesia Di Piala FF Yang dimulai Dari 2016 Kali ini Lagi-lagi Langsung saja Hujam Tadi Pelita Jaya Keeper Pelita Jaya Kali ini Ian Dimitri Maksud kami Hasil Putra Di sana Hasil Putra Si mencoba Kali ini Berbahaya Kita harapkan Yang kita tahu Masih mencoba Kali ini dari Sisi kanan lapangan Sayang sekali Terbuang Kali-lagi Kali ini Keeper yang Cukup Beliat Dari Pelita Jaya Hazril Putra Mencoba Langsek masuk Kali ini Masih ke sisi Tengah Berbahaya Masih mencoba Terus melakukan Penetrasi-penetrasi Dari sektor Kiri lapangan Kali ini Ayah dan Bunda Ini cukup Permainan yang Cukup kita lihat Dari Dini Cukup menjadi Pembelajaran Bagi Pemain Calon Pemain Timnas Masa depan Indonesia Dari sektor kanan Tunas Jaya Terus menusuk Pertahanan Ada Galuh Di sana Pemain dari Pelita Jaya Yang cukup tampil Apik Di siang hari ini Menggunakan Formasi 2-3-1 Pelatih Dari Pelita Jaya Budih Daya terus Menerjunkan Membombardir Pertahanan Dari Tunas Gamalama Cukup rata Kali ini Mencoba bola mati Pemain Pelita Jaya Langsung saja Berbahaya Hampir saja Cukup Membahayakan Dari Jantung pertahanan Yakni keeper Dari Tunas Gamalama Ian Dimitri Tadi di sana Masih mencoba Masih mencoba Lamparan ke dalam Tadi Lepas saja Tadi Barubaya Pelita Jaya Di intercept saja Oleh back Dari Tunas Gamalama Tadi di sana Ada back Dari Tunas Gamalama Tadi ada Ubaidila Yang langsung Menghentak Meng intercept Masih Kedalam kali ini Bola-bola Bola atas Ubaidila Sontakan Ubaidila Berbahaya Tadi Ada ilham Di sana Masih mencoba Kali ini Ada Ahdan Masih Ahdan Hampir saja Di intercept Saja tadi Cukup Cukup menarik Cukup Cukup Membesona Cukup Sumringah Di pertandingan Siang hari ini Rapatnya Barisan pertahanan Dari Pelita Jaya Cukup Membuat Repot Dari Bombardir Tunas Gamalama Kali ini Tunas Gamalama Melalui Ubaidila Tadi di sana Masih Ubaidila Selalu Mengelakukan Intercept Tadi di sana Ubaidila Lemparan Kedalam Skor Menuju Menit ke-13 Ini Masih 1-0 Oleh Pelita Jaya Yang terjadi Di menit ke-8 Tadi Pertandingan Yang berlangsung Dengan tempo Cukup cepat Kali ini Tempo Yang cukup Cepat Nampaknya Kedua Tim Baik Dari Asuhan Pelatih Salman Todohu Dari Tunas Gamalama Dan juga Asuhan Pelatih Dari Budi Hidayat Pelita Jaya Terus Melakukan Saling Jual Beli Serangan Ah Dan Masih Jauh Tadi Lagi-lagi Terlalu Jauh Tadi Disepakan Tadi Kali ini Mencoba Membangun Serangan Kali ini Sendirian Di sana Langsung Saja Berbahaya Maksud Hati Tadi Tadi Ingin Memberikan Umpan Datar Namun Terlepas Tadi Oleh Keeper Dari Tunas Gamalama Kali Kali ini Tunas Gamalama Mencoba Penetrasi Dari Sektor Kanan Lapangan Ada Ilham Pula Di sana Berbahaya Masih Melakukan Penetrasi Kali ini Dari Sektor Tengah Lapangan Ilham Oh Nampaknya Ada sedikit Pelanggaran Tadi Di sana Wasid Memberikan Bola Mati Yang Akan Dieksekusi Oleh Pemain Dari Tunas Gamalama Kali ini Ada Ubay Dila Yang Tadi Sudah Berulang Kali Bola Bola Mati Ubay Dila Lepas Saja Dapat Ditementahkan Saja Tadi Oleh Keeper Hazril Putra Keeper Dari Pelita Jaya Tadi Cukup Baik Cukup Akurat Namun Kejelian Ketelitian Dari Hazril Putra Cukup Mementahkan Bola Bola Mati Dari Ubay Dila Tadi Di sana Lepas Kedepan Kembali Kali Ini Berbahaya Ada Muria Fawzil Di sana Membangun Serangan Bola Bola Lambung Bola Lambung Berbahaya Lepas Tadi Ayah Bunda Dan Adik Adik Semua Ini Cukup Pertandingan Yang Cukup Menarik Sangat Menarik Sangat Impresif Di Siang Hari Ini Di Akhir Pekan Anda Semuanya Kali Ini Pelita Jaya Sepakan Bola Mati Langsung Saja Kedepan Lapangan Ada Sedih Di sana Dan Ayah Dan Bunda Dan Juga Adik Adik Semuanya Pertandingan Di babak Pertama Kali ini Yang Mempertemukan Tunas Gamalama Versus Pelita Jaya Sementara Sementara Di babak Pertama Ini Unggul 1-0 Oleh Pelita Jaya Baik Pertandingan Kickoff Ayah Bunda Di Lanjutan Babak Kedua Tunas Gamalama Melawan Pelita Jaya Tunas Gamalama Berkostum Hijau Putih Dan Pelita Jaya Berkostum Biru Kali Ini Kali Ini Pelita Jaya Di Babak Kedua Ini Masih Unggul 1-0 Oleh Sepakan Kaki Kiri Tadi Di Menit Kedelapan Oleh Pelita Jaya Tadi Masih Mencoba Depan Tadi Di Sana Tunas Gamalama Lagi-lagi Tunas Gamalama Mencoba Lemparan Kedalam Kali Ini Lampatkan Tadi Masih Mencoba Kali Ini Tunas Gamalama Mencoba Unggul Sekali Oh Ada Sedikit Intercept Tadi Disana Nampaknya Tadi Masih melihat Ada Pelanggaran Tadi Disana Memang Tunas Gamalama Tadi Melalui Beberapa Pemainnya Ada Rehan Ada Muria Dan Fahri Disana Mencoba Membangun Serangan Dari Sisi Kanan Lapangan Kali 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 Lagi 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 Ubaidila Mencoba Bola Bola Mati Mencoba Bola Bola Mati Yang akan Dilesatkan Nantinya Kepada Gawang Hazril Disana Bersiap Disana Ubaidila Ubaidila Masih Mencoba Terlalu Jauh Maksud Hati Ingin Diberikan Kepada Beberapa Pemainnya Beberapa Temannya Ada Muria Fahri Disana Namun Sayang Bola Lambung Sepakan Bola Mati Tadi Tidak Dapat Ditangkap Hazril Putra Bersiap Sepakan Jauh Kedepan Kali Ini Masih Mencoba Kali Ini Ada Ada Gadita Disana Masih Mencoba Kali Ini Terlalu Jauh Terlalu Jauh Sedara Sedara Aidan Bunda Dan Juga Adik-adik Semuanya Bahwasannya Di siang Hari ini Semua Klub Dan juga Oficial Yang bertanding Di lapangan Asyop Sentul Di Bogor Kali ini Semuanya Sudah Melakukan Vaksin Dan juga Melakukan Swap PCR Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Yang cukup Cukup Ketat Sehingga Pertandingan Di siang Hari ini Dapat Dipastikan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Kali Ini Masih Mencoba Kembali Ke lapangan Dari Sepak Pojok Pemain Dari Tunas Gamalama Ada Muria Nampaknya Disana Bersiap Kali Ini Bola Mati Mencoba Terlalu Berbahaya Lepaskan Saja Tadi Langsung Saja Ditangkap Oleh Hazril Putra Disana Lagi-lagi Bola Mati Nampaknya Muria Kembali Yang akan Menjadi Algojo Bola Mati Sepak Pojok Dikali Ini Muria Berbahaya Berbahaya Lepaskan Lepaskan Saja Tadi Langsung Saja Tadi Di Intercept Langsung Saja Di Intercept Oleh Galuh Al-Fauzan Tadi Disana Galuh Al-Fauzan Yang Cukup Tampil Terengginas Melakukan Intercept Untuk Sektor Lini Belakang Pelita Jaya Di Siang Hari Kali Kali Ini Nampaknya Ada Sedikit Miss Tadi Disana Ada Pemain Dari Tunas Gamalama Bernomor Punggung Empat Tadi Disana Yang Cukup Tampil Impresif Untuk Menekan Ada Rafa Tadi Disana Tunas Gamalama Merupakan Salah Satu Bibit Tanah Air Bibit Berbakat Dari Indonesia Timur Yakni Kepulauan Maluku Jauh-jauh Datang Dari Maluku Ingin Memeti Kemenangan Untuk Mencapai Hasil Impresif Tunas Gamalama Kali Ini Masih Terus Lakukan Intercept Mudah Saja Ditangkap Oleh Keeper Dari Perita Jaya Iyan Tadi Disana Lagi Lagi Masih Terus Melakukan Penetrasi Terus Mencoba Terbahaya Kali ini Masih Ada Ilham Disana Lepas Saja Tadi Oleh Ilham Tadi Di Intercept Saja Tadi Lagi Lagi Ada Putra Disana Kita Lihat Gigihnya Permainan Dari Indonesia Timur Bibit Indonesia Timur Yakni Maluku Melakukan Sontekan Dan juga Penekanan Kita Lihat Kedua Tim Terus Melakukan Jual Beli Serangan Namun Kita Saksikan Bersama Dimana Tunas Gamlama Di babak Kedua Ini Lebih Tampil Terengginas Karena Ingin Mengejar Ketertinggalan 0-1 Dari Perita Jaya Tadi Masih Mencoba Kali Ini Kipar Ian Tadi Disana Cukup Tampil Berbaik Juga Ada Ian Masuk Hati Kembali Pada Rafi Tadi Disana Lepaskan Canta Tadi Ada Gadri Disana Terlalu Jauh Gadri Ingin Melakukan Sepakan Tadi Hazril Bola Mati Lagi Lagi Langsung Saja Kedepan Lapangan Tadi Umpan Lambung Kedalam Masih Mencoba Terlalu Jauh Terlalu Cepat Tadi Kembali Kali Ini Menyaksikan Berikut Adalah Pelatih Dari Kedua Tim Ada Rita Jaya Yang Diasuh Budi Hidayat Dan Tunas Gamalama Yang Diasuh Dari Pelatihan ST Bukan Sinteyong Belatih Tim Namun Solomon Todohu Kali ini Bola Mati Dari Tunas Gamalama Mencoba Kembali Kepada Tunas Gamalama Kita Lihat Tak Saksikan Tunas Gamalama Cenderung Membangun Pola serangan Dari sektor Lini Belakang Tidak Langsung Jauh Kedepan Mereka Melakukan Tikitaka Bermain Cantik Night Night Menari Di atas Lapangan Hijau Dengan Bola Cantiknya Terbaik Kali ini Ada Muria Disana Mencoba Menekan Dari sektor Kiri Lapangan Umpan Saja Tadi Nampaknya Ada Sedikit Miss Tadi Disana Wasit Ingin Terus Kita Saksikan Bahwasanya Tunas Gamalama Terus Melakukan Penetrasi Penetrasi Tentu Kita harapkan Dan kita Saksikan Pertandingan Di siang Hari ini Panasnya Lapangan Tak hanya Membuat Panas Lapangan Namun Juga Memanaskan Persaingan Dan juga Gelora Pertandingan Di siang Hari ini Kembali Hazril Mencoba Bola Mati Namun Selalu Menjadi Algojo Yakni Dari Back Belak Atau Pemain Belakang Dari Polita Jaya Berbahaya Tunas Gamalama Mencoba Dengan Tubuh Mungilnya Hazril Penyelamatan Yang sangat Berkelas Nampaknya Mengingatkan Kita Kepada Buffon Yang Senantiasa Melakuk Sebagai Keeper Yang Melakukan Penyelamatan Dengan cukup Baik Kali ini Tunas Gamalama Penyelamatan Lepas Timur Timur Bibit Mutyara Berbahaya Terus Menekan Kali Ini Ada Esguet Tadi Leon Tadi Sana Kali Ini Masih Mencoba Penetrasi Ada Rafa Tadi Disana Sudara Sudara Ayah Bunda Masih Mencoba Berbahaya Kali ini Kalian Dia Tara Disana Masih Mencoba Lepas Saja Tadi Kegigihan Dari Muria Dan Juga Tara Pacut Patut Kita Cungi Jempol Tadi Oh Berbahaya Lepas Tadi Dari Sektor Kanan Kali Ini Dari Pelita Jaya Ada Gaul Disana Pula Yang Ingin Membangun Serangan Lepas Saja Tadi Ada Sedikit Miss Tadi Disana Kembali Wasit Oh Kali Ini Cukup Berbahaya Kipar Dari Tunas Gamalama Iyan Dimitri Mencoba Bola Mati Kita Lihat Saksikan Iyan Terlalu 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 Jauh Tadi Maksud Hati Ingin Menghujam Jantung Pertahanan Dari Hazril Pelita Jaya Namun Sayang Seribu Sayang Terlalu Jauh Tadi Disana Kali Ini Selalu Menjadi Algojo Kembali Dari Sektor Kanan Lapangan Kali Ini Tadi Ada Gadi Disana Masih Gadi Umpan Saja Tadi Terlalu Masih Terlalu Salah Fantastiko Kali Kali ini Tunas Gamalama Menggunakan Sepakan Kelemahan Tadi Miss Tadi Dari Lini Belakang Pelita Jaya Kali Ini Satu Sama Dimenit Kedua Puluh Lima Kali Ini Akankah 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 Tunas Gamalama Di Siang hari Ini Dapat Membekukan Kedudukan Atau Membalikan Kedudukan Sang Mutiara Sang Bibit Mutiara Dari Indonesia Timur Tunas Gamalama Kali ini Jauh Tadi Disana Cukup Wajar Cukup Seimbang Cukup Akurat Tunas Gamalama Dengan Beberapa Pemain Yang Cukup Memberikan Kontribusi Kreator Lapangan Di Siang hari Ini Cukup Rata Terutama Dari Sektor Pertahanan Ada Ubadila Disana Ada Rehan Dan Kawan-kawan Tadi Masih Mencoba Penetrasi Kali ini Dari Sektor Kiri Masih Mencoba Tikitaka Terlalu Jauh Serangan Balik Dari Pelita Jaya Kali Ini Kembali Serangan Dari Fatir Nadiem Mencoba Fatir Terlalu Jauh Maksud Hati Ingin Langsung Shoot Tadi Fatir Kita Kalau kita Simak Perbedaan Antara Tunas Gamalama Dan Juga Pelita Jaya Pelita Jaya Lebih menggunakan Umpan-Umpan Lambung Tembakan Jauh Sedangkan Tunas Gamalama Membangun Serangan Setelah Bertahap Dari sektor Belakang Tengah Dan Depan Masuk Masuk Menit 27 Sisa Kurang Lebih 2 Menit Atau Hingga 3 Menit Pertandingan Akankah Tunas Gamalama Membalikan Kedudukan Atau Bahkan Pelita Jaya Dapat Menambah Kedudukan Di Pertandingan Siang Hari Ini Kita simak Kali ini Bola Mati Dari Pelita Jaya Ada Ilham Maksud kami Ahdan Tadi Disana Ada Ahdan Ataya Ahdan Luar biasa Sepakan Bola Mati Ahdan Tadi Luar biasa Fantastiko Ahdan Sepakan Bola Mati Dari Pemain Pelita Jaya Ahdan Ataya Syafiradi Sangat Baik Sangat Akurat Langsung Menghujam Jantung Pertahanan Ian Dimitri Dimitri Disana Fantastiko 2-1 Untuk Pelita Jaya Kita Saksikan Kita Simak Kita Lihat Pemain Yang Cukup Baus Tadi Ahdan Ahdan Ataya Bola Mati Pemain Kelahiran Jakarta 30 Desember 2011 Yang Sebentar Lagi Berulang Tahun Berulang Tahun Ke Sepuluh Akan Menjadi Sudah menjadi Algojo Kali ini Tadi Luar biasa Ahdan Tadi Dari SD Negeri Rangkapan Jaya Depok Oh Lepas Tadi Simak Tadi Saudara Ayah Dan Bunda Kali ini Masih Mencoba Tunas Mencoba Melalui Gadri Maulana Tadi Disana Melita Jaya Terus Membangun Serangan Kali ini Kali ini Siapakah Yang akan menjadi Algojo Bola Mati Dari Pelita Jaya Sepak Jauh Kedepan Tadi Lepas Saja Tadi Berbahaya Tadi Ada Anugrah Saputra Yang ingin Melakukan Eksekusi Tadi Namun Lepas Tadi Lagi Lagi Mencoba Kalau Ayah Bunda Dan Adik Adik Semuanya Tadi Kita Menyaksikan Dari Sektor Kiri Lapangan Tunas Gamalama Terus Mencoba Membangun Membangun Serangan Khususnya Dari Sektor Kiri Lapangan Lagi-lagi Keluar Tadi Politar Jaya Mencoba Membalikan Serangan Kilat Di Siang Hari Ini Terus Terus Melakukan Penetrasi Penetrasi Yang Cukup Cukup Berbahaya Baik Dari Pelita Jaya Maupun Dari Tunas Gamalama Kali ini Sepakan Dari Pelita Jaya Ilham Fernanda Mencoba Ilham 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 Sayang Sekali Peluit Sudah Ditiupkan Oleh Wasid Di Babak Akhir Babak Kedua Ini Skor Yakni 2 1 Untuk Pelita Jaya Di Siang Hari Ini Ayah Dan Bunda Dan Adik-adik Semuanya Yang Saat Ini Sedang Menyaksikan Di Lair Kaca Anda Baik Dari Mentari TV Maupun Video Dotcom Tadi Saja Baru Saja Kita Menyaksikan Untuk Pertandingan Di Siang Hari Oke Dan Ayah Dan Bunda Jangan Kemana Mana Karena Sesaat Lagi Kami Akan Segera Kembali Usai Jedha Pariwara Berikut Ini Terima Di Lapangan 3 Berita Jaya Di Lapangan 4 Big Star Bapek lawan Gira Pratama dan di lapangan 5 CS Privat Poker lawan Dirtra Nusantara